dan membebaskan pula puasa untuk orang hamil dan menyusui Assalamualaikum mami-mami semuanya hari ini spesial kita bakal membahas terkait ibu menyusui bisa gak sih berpuasa nah sebelum mulai aku mau bacain dulu jadi ternyata berpuasa untuk ibu menyusui itu ada di dalam hadis dan juga ada di dalam surat Al-Baqarah di Al-Quran oke jadi kita baca dulu yang menurut hadis ya kalian juga bisa baca disini tapi sambil aku bacain lagi ternyata kalau menurut hadis sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang berpergian dan membebaskan pula puasa untuk orang hamil dan menyusui ini kalau menurut hadis nah sekarang kita bahas kalau menurut Al-Quran jadi ini ada di surat Al-Baqarah maka barang siapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui nah jadi ada menurut hadis dan ada menurut Al-Quran untuk ibu menyusui diberikan keringanan jika memang tidak bisa berpuasa tapi kita bisa menggantinya dengan membayar fidyah juga mengkodok puasanya kita jadi kalau fidyah mengkodoknya itu bisa nih mami-mami dengan dicicil gitu ya atau misalnya anaknya udah lepas puasa misalnya anaknya masih di bawah usia 6 bulan jadi mami bisa mulai mengkodok puasanya setelah anaknya di atas 6 bulan gitu nah untuk ibu-ibu yang ingin berpuasa itu lebih baik gimana sih gitu ya kita ngelihat poin-poinnya gimana gitu jadi buat mami-mami yang ingin menjalankan puasa gitu ya kalau misal anaknya di bawah 6 bulan itu memang kurang disarankan gitu karena apa? karena bayi kebutuhan utamanya itu masih dari asik full dari asik yang ditakutkan jika mama mencoba untuk berpuasa dan mama karena ketika kita puasa otomatis pasti kita ada kekurangan cairan kita juga ada kekurangan nutrisi dari makanan tertentu kalau kita gak ngerti konsepnya ya tips-tipsnya gitu nah nanti takutnya asiknya jadi ngedrop gitu padahal kan bayi makanan utamanya masih perlu dari asik dan ketika mama ngerasain asiknya drop mama badannya lemes akhirnya mama stres itu malah bisa menggaguh hormon oksitosin hormon yang melancarkan keluarnya produksi asik jadi buat mama-mama yang baru melahirkan dan bayinya masih di bawah 6 bulan boleh nih kita diberikan keringanan kita bisa membayarkan fidya ataupun mengkodok puasa kita nah sekarang untuk mama-mama yang anaknya udah di atas 6 bulan dan pingin mencoba berpuasa gimana sih tipsnya? nah jadi sekarang kita akan belajar ketika mama berpuasa gimana supaya kita tetap bisa memenuhi nutrisi harian kita juga cairan tubuh kita yang pertama ketika kita berpuasa otomatis pasti makan kita berkurang ya kita cuma makan di jam-jam tertentu aja yaitu di jam pada saat buka puasa di jam dan jam sahur gitu ya nah padahal ibu menyusui itu sekurang-kurangnya kita butuh 2000 kalori nah kalau kita makan habis cuma dibuka puasa sama sahur apakah bisa sekali makan segitu? karena biasanya kalau orang yang berpuasa itu setelah seharian mereka berpuasa tiba-tiba disuruh makan banyak itu gak bisa gitu jadi gimana tipsnya? nah ini tips dari aku jadi buat mama-mama ketika kalian berbuka puasa itu sebetulnya kalian seperti makan snack atau kalian makan sarapan gitu ya porsi sarapan jadi bukan yang porsi besar ketika kalian selesai sholat tarawih itu baru kalian makan besar pada saat sahur kalian juga makannya porsi besar karena apa? karena biasanya kalau kita habis buka puasa mungkin gak bisa ya kalau disuruh langsung makan banyak gitu makanya itu ibaratnya sarapannya kita kita kalau sarapan kan biasanya lebih ringan ya makannya gitu karena kita juga mau sholat tarawih nanti takutnya kalau makan kenyang mamanya gak bisa sujud gitu ya mamanya jadi perutnya juga sebah gitu jadinya bawahnya mual gak enak gitu makanya pada saat berbuka puasa itu makannya dengan porsi yang sedikit terus untuk minumnya bagaimana? nah untuk minum ini memang kita ibu menyusui kan kurang lebih butuh 3,1 liter lah ya per hari gitu nah karena kalau kita kurang dari itu takutnya pengaruh nih keasi jadi mama-mama bisa mensiasati kita bisa per 1 jam sekali itu minum 1 gelas air karena kalau misalnya kayak langsung banyak air putih di jam-jam tertentu misalnya udah lupa minum tiba-tiba jam 8 malam langsung minumnya wuhh gelegek langsung 400 ml gitu itu kan banyak banget nanti mamanya malah gak nyaman karena apa? karena bakal pipis-pipis terus dan juga air seni kita jika berwarna bening itu sebetulnya justru tanda kita bisa jadi dehidrasi gitu jadi air kencing itu cukup sampai berwarna kuning pucat itu bagus oke jadi mama-mama juga harus menerhatikan ya jam-jam minum air putih jadi bisa dicicil per 1 jam sekali lalu untuk menu buka puasa nah buka puasa gak abdul dong kalau kita gak minum yang manis-manis gitu ya kadang itu karena udah seharian puasa kita pingin minum yang manis dan yang seger langsung minumnya gelegek esteh gitu jadi mungkin boleh diganti nih menunya jadi kita jangan minum esteh jangan minum sirup-sirupan gitu ya tapi kita bisa bikin contohnya eh kita bikin yuk bubur kacang ijo nah kan kacang ijo itu juga bagus ya bisa memenuhi juga nutrisi kalorinya juga gede atau kita mau minum susu mikflownya mam uung tuh dibuat dingin-dingin seger kan juga jos banget tuh untuk melancarkan produksi asih jadi kita bisa ganti menunya itu tadi atau kita bikin es kurma nah kurma juga bagus banget ya untuk memenuhi zat besi menambah zat besi supaya mama gak lemes tuh seharian kayak gitu nah itu secara dari minumnya jadi kita bisa bagi part per part seperti itu ya sampai nanti kita di jam sahur lalu gimana kalau untuk menu makanannya nah biasanya memang karena kita habis puasa seharian terus pas berbuka puasa tuh kita jadi suka kalap makan oke nah kali ini kita mungkin udah bikin kayak meal prep gitu jadi kita udah bikin jadwal atau kita udah buat menu gitu ya misal nih untuk mami-mami biasanya yang pengen makan gorengan itu boleh sih tapi jangan dijadiin fokus utama jadi ketika kita berpuasa kita tetep hitung ya eh kita tetep komposisi harus padet gitu ya ada karbohidratnya ada proteinnya dan kalau bisa tetep ada lemak baiknya oke nah karbohidratnya tetep dari nasi putih kentang beras merah ubi-ubian itu bisa sebagai sumber karbohidrat kalau proteinnya misal nih yang biasanya kita makan ayam goreng eh kali ini kita coba deh bikinnya sup ayam gitu atau misal kita bikinnya soto ayam tapi kalau bisa yang bening aja ya karena kalau santan nanti takutnya malah jadi kolesterol gitu nah dan juga kuah itu tanpa kita sadarin dia membantu memenuhi kebutuhan cairan kita juga kalau kita misal minum air putih aja kan kadang ada yang enek ya apalagi habis berpuasa seharian jadi bisa nih diimbangin dengan minum kuah ataupun mau bikin jus itu juga bisa nah lalu yang berikutnya adalah sayur serat itu tetep kita butuhin serat-serat terutama sayuran berwarna hijau gitu ya dan lemak baik lemak baik ini bisa juga dari sumber-sumber makanan contohnya kayak ikan-ikanan ikan salmon tapi ikan salmon mahal ya ibu-ibu ya jadi mending ikan gabus juga bisa terus atau pakai kacang-kacangan ataupun kita mau pakai lemak baik itu juga bisa atau dari misal kayak contohnya alpukat nah itu kan buah yang mengandung lemak baik jadi bisa kita kombinasikan sumber-sumber makanan yang mengenyangkan tapi ternyata juga memenuhi kebutuhan kita secara makro maupun mikro dan untuk mama-mama yang berpuasa tips dari aku misalnya nih kalian ngerasa kok kayaknya aku hari ini gak bisa nyapin nih menu buka puasa yang terproper gitu ya atau pas sahur kadang kita gak sempet atau ketiduran kalian boleh kok minum mam uungnya jadi tiga kali dua tapi gak usah setiap hari juga ya kalau misalnya kayak di saat-saat kalian pas gak sempet nyapin atau memang pas saat itu menu buka puasanya biasanya working mom gitu ya harus buka puasa nih di kantor dulu atau pas di kantor lembur gak bisa nyapin bekal dari rumah kalian bisa tambahin minum mam uung karena mam uung sendiri itu juga membantu melengkapi gisi yang dibutuhkan kita apalagi pada saat kita puasa gitu lalu untuk mama eping mungkin biasanya merasa juga tiba-tiba produksi asis seret atau pas kita lagi pumping kan kita lemes ya gitu itu juga bisa ditambahkan power pumping jadi power pumpingnya itu jangan dilakukan di jam-jamnya kita puasa tapi setelah kita berbuka dan setelah kita tarawih aja power pumping sendiri itu kan dilakukan menyerupai bayi yang lagi growth sport jadi memang disarankan bukan cuma sehari satu kali tapi bisa dua sampai tiga kali tapi mungkin kalau tiga kali kan capek banget ya jadi kalau mamahnya bisa dua kali jadi misal nih habis tarawih atau habis buka puasa kita power pumping dulu sekali sambil nunggu sholat tarawih terus habis gitu setelah sholat tarawih kita bisa pumping atau kalau enggak setelah sholat tarawih kita power pumping habis itu sebelum tidur kita power pumping lagi itu juga bisa dan stoknya bisa disimpan untuk besok pada saat kita meninggalkan anak bekerja gitu nah sekarang tanda-tanda apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita ibu menyusui pengen berpuasa gitu ya dan ternyata oh kayaknya aku harus berhenti nih puasanya atau harus dibatalin dulu gitu yang pertama tentunya kalau mamahnya ngerasa sampai pusing lemes terus jantungnya berdebar-debar mamah ngerasa keringet dingin atau bahkan sampai ada demam gitu ya terus mamah juga ngerasa kayak kering banget dan mami apa kayak buang air kecilnya tiba-tiba berkurang dan warna urin juga yang kurang bagus gitu ya itu mami bisa mencoba untuk berhenti dulu gitu ya ataupun kalau mau puasanya itu bisa dijeda jadi misal nih tiga hari kita berpuasa awalnya gitu ya tiga hari berpuasa besoknya kita gak puasa dulu nanti kita coba lagi berikutnya gitu nah kalau misal pas tiga hari oh oke nanti besoknya setelah kita gak puasa besoknya kita coba puasa lagi empat hari oh oke nanti dibolongin kita coba puasa lagi kayak gitu jadi itu juga tips kalau misal mamahnya tiba-tiba kok ngerasa lemes biasanya sih pusing paling banyak ngerasa pusing apalagi untuk working mom kalian juga masih kerja kalian masih harus ngurusin rumah juga gitu ya dan pumping gitu kan terus tiba-tiba puasa biasanya badan juga butuh penyesuaian jadi memang di tiga hari awal itu kadang terasa berat banget jadi buat mami-mami kalau memang udah ada tanda-tanda seperti tadi itu lemes pusing keringet dingin berdebar-debar terus habis itu asli ngedrop parah lebih baik kita berhenti dulu puasanya sambil besoknya kita coba lagi seperti itu dan untuk bayinya kalau mamah yang direct breastfeeding gitu ya gimana tipsnya jadi kita bisa lihat dari frekuensi buang air kecil si kecil si anak kita gitu ya jadi ketika biasanya nih anak aku buang air kecil kan minimal sehari 6 kali ya kok tiba-tiba frekuensinya berkurang ya kok tiba-tiba pas kita buka pampersnya air seninya tuh lebih bau baunya lebih pekat warnanya lebih pekat dan baunya lebih menyengat nah itu juga bisa jadi tanda bayi kekurangan asi gitu dan tiba-tiba bayi menjadi lebih rewel tidurnya lebih rewel juga gitu pada saat nenen dia juga gelisah nah itu lebih baik memang diurungkan dulu dan kita bisa menjalankan fitiah maupun mengkodok puasa kita gitu nah aku yakin banget pasti mami-mami udah pada gak sabar untuk menyambut bulan penuh berkah ini tapi bukan berarti untuk ibu menyusui yang terbatas gitu ya misal gak bisa berpuasa kalian gak dapat berkah gitu ya kalian niat kalian itu pasti Tuhan udah tau gitu dan kita bisa menggantinya dengan mengkodok maupun membayarkan fitiah jadi semangat buat mami-mami semua kalau kalian mau coba coba dulu kalau memang ternyata tidak bisa gitu ya jangan dipaksakan Tuhan tau kok niat kalian dan yang penting kita bayar fitiah dan kita mengkodok thank you semuanya ternyata ternyata jumpa